Saya yakin syarat 4000 jam tayang di channel kita itu akan cepat tercapai apabila kita mau memperhatikan hal yang satu ini ya yang sangat penting Untuk channel kita bisa mendapatkan syarat 4000 jam tayang youtube dengan cepat dan tentunya ini secara alami ya kita dapatkan 4000 jam tayang youtubenya Disini kita harus bisa bagaimana caranya agar video kita itu bisa ditonton oleh para penonton yang kembali ke channel kita Nah yang dulu beliau meninggalkan channel kita lalu beliau kembali lagi ke channel kita dan bagaimana caranya agar video kita itu bisa mendapatkan penonton yang baru disini ya Nah disini kuncinya sebetulnya ada di jangkauan ini ya di jangkauan ini apabila kita buka nah disini kan ada tulisan istilah penelusuran youtube teratas dan juga video teratas yang menyarankan konten anda Disini youtube telah menyarankan buatlah konten yang seperti ini gunanya agar video ini akan direkomendasikan oleh pihak youtube dan tentunya penonton yang dulu meninggalkan channel kita akan menemukan lagi atau menonton lagi video kita ya Dan mungkin apabila video kita itu sudah direkomendasikan saya yakin penonton yang baru pun akan masuk ke channel kita Disini kita buatlah video-video yang memang paling atas disini ya dan ini kan masih dalam 28 hari terakhir kita cek masuk ke dalam 7 hari terakhir ya Kita masuk nah disini 2 dalam 7 hari terakhir masih Di channel ini yang dibutuhkan adalah cara menambah 4000 jam tayang youtube Nah kenapa saya sering membuat video tentang cara menambah jam tayang youtube Karena youtube menyarankan buatlah konten seperti ini lagi ya Jadi jangan sampai kita disarankan untuk membuat konten ini tetapi kita membuat konten yang berbeda Sehingga video kita itu sulit untuk ditonton oleh para penonton yang kembali ke channel kita dan juga mendapatkan penonton yang baru tentunya ya Disini kita harus buatlah konten yang memang seperti ini Coba kita cek di analitik sobat semua ya di youtube studio Cek video mana sih yang harus kita buat selanjutnya dan dibutuhkan oleh para penonton di channel kita ya Apabila kita upload videonya tidak sesuai saya yakin sulit untuk bertambah viewer dan juga jam tayang di channel kita itu ya Nah setelah ini pun kita harus bisa menyesuaikan dari judul Semisalkan disini kan cara cepat kejar 4000 jam tayang youtube Kita bisa masukkan judul yang ini lagi ya Kita masukkan lagi judul ini Kedalam video yang terbaru yang mau kita upload Nah dari tanmail Misalkan tanmail pun kita bisa ikuti seperti ini ya Nah lalu untuk deskripsi Kita bisa ambil deskripsi yang ini ya Nah kita gunakan lagi deskripsi yang ini Gunanya untuk memancing para penonton bisa kembali lagi ke channel kita itu Disinilah kuncinya kita harus membuat deskripsi sebanyak mungkin Dan sesuai dengan video yang dibutuhkan oleh para penonton ya Nah apabila kita buat video ini Dan video ini memang dibutuhkan oleh para penonton Saya yakin channel kita itu tidak akan lagi kesulitan untuk mendapatkan syarat 4000 jam tayang youtube ya Karena video ini akan terus meningkat Nah disini pun saya buka analitik video ini ya Apabila saya buka video ini analitiknya Nah disini terus meningkat ya Karena apa? Karena video ini dibutuhkan oleh para penonton ya Jadi kita jangan sungkan Buatlah video yang memang dibutuhkan oleh para penonton di channel kita Jangan sampai kita buat video Tetapi video tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh penonton di channel kita Jadi sulit untuk mendapatkan 4000 jam tayang youtube dan juga viewer pun akan sulit meningkat ya Nah kesulitan bagi para youtuber pemula yang masih di bawah 100 subscriber Biasanya mungkin ya video kita itu jarang direkomendasikan karena apa Mungkin karena subscriber kita masih sedikit Jadi kita pun harus mau saling berkunjung Gunanya untuk memperkenalkan channel kita ke kawan-kawan yang baru lagi ya Disitu kita bisa bersosialisasi Memperkenalkan channel kita itu isinya apa Nah disitu kita bisa saling berbagi ya Lama-lama channel kita pun bisa akan berkembang Apabila kita melihat di jangkauan ini ya Jangan sampai buat video yang memang betul-betul tidak dibutuhkan oleh para penonton youtube Nah untuk karena apabila penonton kita itu sudah kembali lagi ke channel kita Dan penonton baru kita dapatkan saya yakin 4000 jam tayang akan cepat ya Dan ingat untuk kita di saat upload video yang terbaru dan video tersebut Sesuai dengan apa yang disarankan oleh pihak youtube Dan disini dalam hitungan 7 hari terakhir dan video ini yang memang lagi banyak ditonton Kita buat lagi dan video tersebut Linknya kita bisa tempelkan di dalam kolom komentar Ataupun di dalam kolom deskripsi Misalkan seperti ini ya Kita buat lagi Kita tempelkan linknya Di dalam video tersebut Nah disini saya coba contohkan Kita bisa menempelkannya Di dalam kolom deskripsi ini Di bawah Ataupun di bawah kolom komentar kita Kita tempelkan video yang baru kita upload Yang memang sesuai dengan video ini Sehingga apabila ada yang membuka video ini Dan video ini kurang begitu jelas atau kurang begitu paham Beliau akan mengklik video kita yang disimpan linknya ya Nah disitu kita buat kata-kata semenarik mungkin Untuk lebih jelasnya nonton video linknya di bawah ini Nah secara otomatis akan banyak yang mengklik ya Jadi jangan sampai kita membuat video Yang tidak disarankan oleh pihak youtube ya Sehingga video kita itu sulit untuk meningkatnya Nah dan usahakan Jangan sampai salah di saat kita mengisikan Kolom tag ini ya Karena kolom tag ini sangat berpengaruh juga ya Dan di saat kita mengisikan kategori Kita harus perhatikan juga Kita sesuaikan kategori ini ya Apabila isi kontennya mobil dan otomatis Otomatis kita isikan ya Apabila komedi atau hiburan Kita juga bisa menempelkan hiburan ya Apabila kontennya tentang tutorial Saya sarankan cara dan gaya ya Karena itu akan video kita akan terus meningkat Viewernya ya Apabila video kita itu bisa ditonton oleh penonton yang kembali Dan juga penonton yang baru masuk ke channel kita ya Nah itulah cara untuk meningkatkan Atau cara cepat mendapatkan 4.000 jam tayang youtube secara alami ya Tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan Kita cukup membuat video yang memang Akan mengundang penonton yang kembali ke channel kita Dan juga penonton yang baru menyukai video kita ya Usahakan kita pun harus konsisten Di saat upload video ya Jangan sampai penonton yang kembali Dan juga penonton yang baru Kecewa membuka Atau mengikuti channel kita ya Dan Semoga info singkat dari saya ini Bisa bermanfaat buat sahabat youtubeku Saya doakan semoga sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh